Hai baik teman-teman sebelumnya terlebih dahulu semoga kegiatan pagi hari ini jalan dengan lancar dan temen-temen ah begini bulan ramadhan kita semua begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sama semangat bagi kita semua sebelumnya yang saya hormati Bapak Widoto Setiawipo PDS MPD aku desain pemimpin Himaipa kemudian ada Mbak Lufi Hanifah ya terlihat selaku Ketua Himaipa UNJ 2022 kemudian ada Mbak Tias selaku ketua panitia dan untuk teman-teman semuanya teman-teman panitia teman-teman peserta yang telah tempatkan waktunya dan semangat punya pada kesempatan pagi hari ini sejarah bersama dengan saya begitu sebelumnya perkenalkan saya anggap Radhika Ramadbo saya dari teknologi pendidikan ya jurusan teknologi pendidikan FIP dan mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh yang tadi jadi mungkin atau mungkin daripada perjalanan saya selama pengguliahan yang disebutkan tadi kiranya mungkin nanti dapat menjadi ajukan teman-teman semua untuk tempat mau belajar dengan saya gitu ya kemudian sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman teman-teman panitia yang juga memintai saya untuk ikut dalam teman-teman semua di sini untuk bekerja bersama khususnya sebagai batu loncatan untuk mengikuti rangkaian kejadian ispen competition yang dihadapi oleh gima itu oke karena waktu yang disediakan oleh panitia tidak cukup banyak langsung aja next slide oke teman-teman semuanya ya sebelum kita memasuki memasuki materi intinya kita open main dulu gitu teman-teman open main mungkin sini juga teman-teman yang open ini ya eh kiranya masih terbahan atau mungkin sekiranya masih berbangun di tur atau seperti apa ayo teman-teman eh teman-teman semangat sama belajar untuk mensukseskan di kita sendiri khusus untuk masa depan kita dapat teman-teman orang lain dalam hal ini eh di teman-teman oke ada statement yang akan saya bacakan yaitu belajar itu proses dan paham itu adalah hasil daripada belajar nah duanya dua makna itu harus gabungkan karena eh di strukturnya pemahaman itu adalah proses daripada belajar manusia itu tidak akan bisa memahami adanya proses belajar dirinya yuk kita sama-sama belajar teman-teman next oke mungkin teman-teman di sini teman-teman di sini sudah cukup sering ya mendengar dengar kata-kata kayak bisnis model atau bisnis plan model apa itu mungkin secara hakikatnya dua makna tersebut adalah suatu hal yang bersinggungan atau sesuatu hal yang sangat sinkron untuk perjalanan sebuah bisnis bisnis tetapi mungkin dalam hal ini akan sedikit saya mudahkan apa itu bisnis model begitu nah explain merupakan rencana siang tertulis untuk menjelaskan tentang bagaimana waktu kegiatan bisnis bisnis dilakukan tertujuan yang telah gitu itu di capai nah di bisnis itu kayak apa ya eh secara contoh awamnya tuh model bagaimana kita nantinya menganganankan sisi daripada apa yang kita upayakan daripada bisnis langsung ke tujuannya gitu dengan visi-visi yang tata dengan bagus terus kemudian untuk bisnis model adalah sebuah dokumen atau sebuah catatan yang terinci mengenai strategi untuk mencapai fungsi tujuan bisnis yang kita bahankan nah juga menjelaskan seperti apa eh nantinya untuk daya tahan daripada bisnis kita ataupun mungkin eh produk-produk bisnis yang dijalankan dalam periode tertentu karena kalau bisnis play itu kalau bisnis play itu adalah visi dengan tujuan yang mungkin sekiranya eh sampai berubah-ubah seperti itu sifatnya karena kalau makin tujuannya berubah-ubah nah kita akan semakin pengenalan atau mungkin labil gitu ya bahasanya tapi kalau bisnis model ini adalah dokumen gimana secara strategi dapat mengubahnya secara fleksibel tentunya kita membuatnya itu dalam lebih tertentu tidak bisa bisnis model itu dibuat dibuat untuk waktu yang sangat sangat besar karena kembangan zaman yang semakin apa ya semakin makin kembangan teknologi khususnya jadi tentunya strategi-strategi yang di tahun 2020 misalnya mungkin sepuluh tahun ke depan strategi yang tertulis di tahun 2020 itu sudah tidak terlalu fun dengan yang di tahun 2020 jadi tanpa periode tertentu kalau bisnis model itu pasti siap periode tertentu akan ada perubahan minimal poin mungkin tahan begitu teman-teman jadi kalau diperhatkan enaknya aja ya mungkin bagi pencintasi takut mungkin enak memahaminya bisnis play itu adalah tujuan atau kenangan kan daripada buah tim penanganan buah tim nah bisnis model itu adalah formasi yang akan diterapkan oleh mungkin kalau teman-teman tahu kan kita boleh itu ada namanya formasi 42 formasi jadi tanah kebedaan di bisnis plan dan bisnis model itu seperti itu teman-teman dipahami enaknya seperti itu oke next oke terus pertanyaan sejuta umat mungkin bagi orang-orang atau mungkin kalau saya setiap ada di lokasi ada di kukma mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung kadang gimana sih memunculkan sebuah ide bisnis gimana sih apa ya nantinya bisnis itu bermuncul di kepala kita dan kita mempunyai eh kerengan yang jelas daripada eh bermanfaat masalah yang ada kolusi kemudian goal yang akan dicapai daripada sebuah bisnis nah eh ide bisnis itu muncul daripada sumber daya yang kita miliki yang anda miliki lah yang saya berbincanaan sampai dengan paksanaan sampai penjualan produk itu bakal sama persis masing itu suatu hal yang eh tidak terlalu pasti begitu ya tapi mungkin bagi teman-teman biar gak insecure mungkin teman-teman bisa kayak menolak ah pribadi kita sendiri tidak skill yang kita miliki kita punya gak sih hard skill yang kita miliki mempunyai hard skill yang mempunyai daya jual gak sih gitu mungkin soft skill punya gak sih atau kemampuan hard skill dan soft skill itu mungkin kalau dijadikan sebuah bisnis itu mengajaknya ke sebuah bisnis jasa atau ini service pelayanan begitu teman-teman jadi kayak teman-teman eh mungkin rata-rata disini umurnya 20 tahun begitu ya 9-20 tahun kiranya kayak menelaah diri diri kayak kita udah punya kemampuan up kita mau pengembangan up seperti itu terus kemudian ada network atau relasi yang kita miliki sendiri tetap luas jangkaian relasi yang kita miliki seberapa jelas relasi yang kita miliki gitu karena eh sebuah bisnis itu sekarang sekali eh orang perorangan dapat mendirikan secara independen bisnis mereka pasti membutuhkan sebuah jaringan mereka pasti membutuhkan sebuah relasi untuk membangun karya untuk membangun sebuah bisnis yang sangat eh apa ya langsung bus langsung bus langsung bus gitu ya jadi kayak mungkin eh teman-teman punya kemampuan tapi gak punya modal tapi di luar sana teman-teman anda punya apa namanya punya modal tapi gak punya kemampuan nah itu kan adalah sebuah kronisasi daripada adanya sebuah relasi eh aku punya skill ini nih mau bisa membantuin aku untuk mengupayakan ini sampai enggak gitu oh iya aku bisa mengupayakan tapi aku gak punya skill lah itu dua kolaborasi yang mungkin teman-teman eh capai dengan network atau relasi yang teman-teman eh punya terus kemudian lingkungan lingkungan juga sangat terbaru daripada eh kemunculan ide bisnis atau mungkin relevansi jalannya bisnis yang akan kita jalankan mungkin bagi teman-teman eh teman-teman yang eh pengusaha sesuai atau mungkin pengusaha-pengusaha sesuai pasti secara secara lingkungan pasti sangat mendukung daripada adanya bisnis tersebut karena eh dari segi atau mungkin dari segi dari segi dari segi pesa-pesanya mereka pasti eh tidak akan jauh daripada yang bisnis itu jalankan seperti itu jadi kayak eh apa ya ya mungkin eh lingkungan itu sangat berpengaruh daripada nantinya eh mindset yang akan kita jalankan juga itu apalagi mungkin kiranya kayak ya kayak gitu kayak eh hampir 4 tahun ini bahkan saya asli kurang progo ya saya silurang progo dan pulang ke Jogja ke WNJ secara khusus mungkin di jalan sering melihat kalau saya lewat di sisi perusahaan mungkin melihatnya kayak kontraktor kayak orang-orang pukun terus kalau lewat di sisi jalan yang lain nanti melihat bisnis-bisnis yang lain nah itu bisnis-bisnis misalnya makanan minuman nah seperti itu ketika di jalan masih mempunyai angan-angan wah ternyata model bisnis yang banyak orang di lingkungan kita itu seperti ini itu akan membuat jadi bisnis kita muncul di situ teman-teman apalagi semisal nih semisal secara lebih menetel lagi lewat oh kok ada bisnis minuman yang menurutku aku pernah nyoba disana tuh rame ya gitu gimana kedengaran ya kedengaran ya teman-teman ya kedengaran kak oke nah mungkin kita lewat di bios artinya lagi ada bisnis minuman yang menurut mungkin aku pernah nyoba mungkin bisa biasa aja tapi kenapa lebih rame daripada yang sebelah namun ada sisi masalahan yang mungkin kita bisa ATM analisis itu modifisasi yang ada seperti itu kemudian dari segi pengalaman nah pengalaman itu sesuatu hal yang sangat nilai ya walaupun secara nilai uangnya terhingga tetapi pengalaman kecil apapun itu ya mungkin pengalaman bertemu saya disini terus saya bertemu dengan teman-teman disini tentunya menjadikan pengalaman menjadikan 2 upgrading bagi saya sendiri untuk menjadikan tambahan wawasan daripada di situ yang akan kita munculkan siapa tahu nih ya saya disini nanti kemudian geng ada yang tanya mengenai bisnis ini saya baru kepikiran di situ kan bisa-bisa seperti itu terus kemudian pengalaman dari teman-teman dalam berorganisasi ini teman-teman panitia pasti secara khusus pasti dari hubungan mahasiswa begitu ya atau mungkin dari peserta disini juga mengikuti beberapa organisasi mengikuti sekubah kepanitian atau hal yang teman-teman teman-teman rasa ini akan bermanfaat untuk peribadi banyak gitu jadi pengalaman itu nantinya sebagai batu loncatan membantu teman-teman meloncat lebih gini lagi lebih jauh lagi terus kemudian yang terakhir keluarga keluarga juga menjadi salah satu pendorong daripadanya jadi bah ini bisnis mungkin tidak semua orang ya tapi mungkin ada beberapa juga mungkin ada yang merusikasi bisnis keluarganya ada yang ada yang dari profesi orangtuanya kemudian dijadikan sebuah produk oleh misalnya itu suatu hal yang mungkin-mungkin saja terjadi jadi faktor keluarga mungkin ditinjau dari profesi orang tua terus ditinjau dari pada mungkin dari sisi keluarga besarnya itu mayoritas sebagai bira usaha atau nanti teman-teman secara otomatis akan memujilkan bisnis-bisnis yang akan teman-teman jalankan nah secara secara menekadanya nanti teman-teman dibakukan kayak apa ya secara gak langsung menganalisis work yang tidak terkelebihan dan kekurangan bisnis ide yang kalian pikirkan saya yakin teman-teman disini mungkin teman-teman berkepikiran satu bisnis ide pasti lebih dari tiga lah saya pastikan si teman-teman sudah pernah berpikir lebih dari tiga bisnis ide yang teman-teman dengan angan-angan tapi pada angan-angan teman-teman secara gak langsung teman-teman pasti juga kayak mengangkat kelemahannya ini jadi teman-teman pasti juga menganalisis secara gak langsung begitu nah itu tinggal di asah dimana sebuah bisnis itu berjalan yaitu dengan plan yang yang jelas mungkin angan-angan itu mungkin sesuatu suatu plan yang masih gak jelas karena yang pertama gak dokumentasi yang dua teman-teman kayak langsung bias hilang ada kepikiran jadi pikiran aja lama-lama bias hilang gitu mungkin secara secara tersegur mungkin teman-teman sudah mulai mendomomomentasikannya itu teman-teman kayak pikiran pikiran ini apa kemarin lewat jalan ini langsung tulis aja nanti teman-teman disini pasti suatu ketika mungkin ada catatan bisa teman-teman kembangkan dengan pengalaman-pengalaman yang bertambah dari teman-teman semua selanjutnya next oke eh misplaning jadi eh ketika ketika teman-teman menemukan adinya kita masuk ke misplaning misplaning dulu ya bukan mis modelnya dulu tapi misplaningnya dulu jadi eh yang pertama kenali bisnis dengan cara menjari dan memahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai intensi dan segala tantangan yang ada pada bisnis nah yang tadi saya sebutkan mengenai angan-angan yang bias jadi gak jelas tadi itu ya teman-teman jadi teman-teman pastikan eh semakin kesini teman-teman harus semakin sering memuatkan daripada adanya analisis yang ada di pikiran teman-teman dengan apa cara memuatnya ya dengan cara bagi relasi dengan teman-teman atau membuat itu membuat tim tim yang kuat tim yang kuat itu indikatornya eh eh daripada managenya dari teman-teman itu seperti itu jadi ya teman-teman ada yang bisa keuangan teman-teman ada yang bisa managing teman-teman ada yang bisa training ya gitu nah harapannya ketika nanti teman-teman juga bisa mengenali bisnisnya bisa mempajari mendalam mengenai bisnisnya teman-teman disini langsung mengimplementasikan ini enggak kayak langsung sepasang gitu ya mungkin kebanyakan dari teman-teman kayak langsung ah ini kan udah banyak orang yang nyoba gitu ah ini kan udah banyak orang yang punya ini kayak udah tak semangat gitu di awal gitu jadi jangan sampai tak semangat di awal gitu teman-teman terus setelah mengenali bisnis bisnisnya bisnis yang kedua tentukan arah atau pandangan yang eh arah mengenai tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran itu lebih ke eh STP ya implementing target dan positioning jadi kayak eh aku membuat begini untuk siapa sih untuk keren terhentri usia berapa sih itu jadi teman-teman harus kelas daripada konsumen targetnya terus yang ketiga tentukan target bisnis target bisnis itu implementasi daripada ide gitu ya implementasi daripada ide nah kapan implementasi ada kapan implementasi ada kayak gitu jadi nanti teman-teman sudah ada nah walaupun apa ya bisa secara nalar gak mungkin gitu ya misalnya sehari aku ada ide terus seminggu aku terus implementasi nah itu kadang bagi orang-orang yang hmm mempunyai motivasi yang tinggi kok sesuatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi karena di mereka mereka secara gak langsung memacu adrenalin tar koneksi memacu adrenalin memacu adrenalin untuk bisnisnya laksana ya itu jadi eh ini kayak ini meraget di kita sendiri ya itu dari mulai dari kita sendiri baru gitu nanti mulai dari hingga itu terus kemudian ya enggak rencana bisnis nah rencana bisnis itu daripada upaya nanti teman-teman menjadikan model nya akan dijalan seperti apa secara secara enaknya tuh eh proses sampai outputnya itu seperti apa rencana enggak kalian ya itu teman-teman jadinya hmm mungkin kalau yang aku teman-teman nanti dalam hal ini untuk perlombaan ini rencana bisnis apa yang akan teman-teman implementasikan dalam bentuk model kan selanjutnya akan saya sedikit jelaskan oke lanjut nah bagaimana menuangkan ini bisnisnya nah setelah tadi planning bagaimana kita menuangkan ini bisnisnya ya itu apalagi nanti membuat bisnis itu enggak mungkin hmm akan kita sendiri yang menjalankan kita harus meyakinkan lingkungan kita harus meyakinkan dari pasar kita harus meyakinkan milik bisnis kita berapa yakin dengan bisnis yang kita jalankan nah pertama dengan membuat misi-misi yang jelas nah setelah adanya ide kita harus membuat visi-misi yang jelas daripada tujuan mungkin kalau ubah ternama-terama itu pasti atau mungkin organisasi ajalah bisnis itu mungkin anggapnya sebuah organisasi mungkin dalam hal ini Himaipa ya pasti Himaipa sendiri juga mempunyai visi dan visi yang jelas visi-misi yang jelas nah gimana visi-misi yang jelas itu nanti dapat memantapkan diri kita secara pribadi dan tentunya yang akan bergabung dengan kita nanti untuk meyakinkan Anda dan membuat bisnis tersebut layak dikelankan begitu jadi rakan kerja Anda nantinya yang menggunakan Anda rekrut juga di bagian pemasaran di bagian keuangan akan juga memahami oh ini di sini sih bisnis yang Anda harapkan jadi teman-teman bisnis kalian akan memahami kayak itu secara tertulis dan terdokumentasikan lagi terus kemudian membuat strategi bisnis nah strategi bisnis akan membuat langkah yang dalam menjalankan bisnis nah strategi bisnis bisnis yang itu tentunya banyak model ya sebenarnya bisnis model itu jenis sekali yang enggak cuman modelkan pas saja tapi karena memang modelkan itu model yang mungkin sebenarnya banyak orang tahu mungkin banyak yang relevan gitu ya ketika orang menuangku tetapi bisnisnya dimodelkan pas kayak gitu terus kemudian meyakinkan stakeholder atau pemangku kepentingan kita ya bukan kayak melinda tapi stakeholder itu dalam ini artinya kayak pemangku kepentingan yang ada di dalam bisnis kita itu pasti ada yang namanya investor mungkin terus supplier mungkin kelaon konsumen dan kekerjaan dalam masalah jenis yang dijalankan bisa meyakinkan mereka enggak sih oke lanjut oke selanjutnya langsung masuk di setelah menuangkan ini bisnis tadi ya mengubah strateginya dalam ini strategi mobil bisnis canvas mungkin teman-teman udah cukup ini ya cukup paham sekali dengan mapping ini mungkin teman-teman yang sering mengikuti webinar misplen atau wirasaan seminar dan lainnya mungkin akhirnya ini sangat teman-teman pernah lihat kayak itu nah disini ada angka ada angka yang mungkin enggak terstruktur ke kanan atau atas bawang tapi disini sedikit saya tuangkan dimana kalau saya pergi bagi menuangkan bisnis dalam strategi bisnis di model canvas ini teman-teman teman-teman pertama yang harus diisi adalah low profession kalau untuk angka ini kebanyakan orang seperti ini tetap tidak melulu orang menerapkan angka seperti ini jadi ada yang mulainya ya menyelesaikan daripada tiap orang individu masing-masing tapi kalau saya pribadi saya pernah dapat diimunya seperti ini ini teman-teman jadi ada yang pertama dengan mengisi lebih pesiden bagaimana bisnis kamu itu mencintai memecahkan masalah yang ada di lingkungan atau bangsa pasar melalui nilai jual bisnis kamu jadi kayak produk kamu itu mempunyai nilai jual berapa besar sih produk kamu itu adalah sebuah solusi daripada berapa besar masalah yang ada di masyarakat atau mungkin masyarakat yang akan teman-teman menuju itu terus ketika nantinya teman-teman sudah menemukan nilai daripada produk teman-teman nah teman-teman akan masuk ke customer segment yang kedua nah customer segment itu adalah segmentasi pasar dalam bentuk orang perorangan atau organisasi atau mungkin usia gender dan lain-lain mungkin yang bisa sebutkan ada STP tadi ya segment marketing positioning mau di lingkungan di wilayah di wilayah jawa tengah atau mungkin sepuluh jauh atau mungkin Indonesia terus mungkin kalau orang perorangan apakah itu nanti targetnya anak muda atau seperti apa terus kalau organisasi 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 atau sekumpulan yang membutuhkan membutuhkan apa daripada produk yang kita jual kemudian dari segi usia mungkin kalau kita menjual produknya hanya untuk anak-anak ada range range usia gitu ya dia dari mungkin untuk anak usia SD 7 sampai 12 tahun misalnya terus misalkan dengan gendernya jadi customer segment salah satunya juga dengan gender mungkin hanya bisa dipakai laki-laki atau dipakai rempet aja atau mungkin unisex dan lain-lain sebagainya yang nantinya teman-teman dapat mendetail daripada penulisan customer segment itu jadi segmen dari produk yang kalian jual itu nanti segmen customernya ubah kita masuk ke channel channel yang tiga yaitu bagaimana kita dapat tersampaikan ke konsumen yaitu ayo bagaimana jadi kayak channel itu adalah aku punya barang terus kamu ingin barangku nah gimana caranya kamu bisa menemukan barangku gitu teman-teman mungkin kalau belum kiranya media sosial kayak gitu atau mungkin e-commerce terus sekarang mungkin ada TikTok gitu ya mungkin dulu ada yang menulisnya kiosk kiosk atau tempat usaha itu adalah sebuah tempat channel untuk kita sebagai penjual itu menyampaikan produk kita kepada konsumen itu mungkin kalau untuk channel kalau apa ya misalnya misalnya baget otomatis mungkin bisa posting di copy posting di Facebook atau mungkin di sosial media itu sebuah tempat daripada penghubung antara produk yang dibutuhkan oleh konsumen kayak gitu nah setelah kita mendapatkan channel naik kita yang keempat ada customer relationship di gimana kita menjalin hubungan yang fake nya customer apa ya biar karena sampai customer itu cuma sekali datang untuk membeli produk kita jadi harapannya dalam periode itu atau mungkin kalau memang sifatnya seperti kebutuhan pokok ya kebutuhan pokok jadi kayak customer relation ini harus dibuat dengan bagaimana membuat atau menjalin hubungan pelanggan yang setelah satunya mungkin yang paling enak adalah service yang pelayanan yang baik atau mungkin dengan adanya diskon dengan adanya diskon tentunya membuat orang-orang terikat dengan pelayanan yang baik untuk orang-orang wah ternyata kemarin enak pelayanan disini kembali lagi ke sini lagi bagaimana caranya membuat dengan yang baik dengan customer atau pelanggan terus setelah customer relationship kita masuk ke revenue stream nah daripada bisnis yang kita jalankan mendapatkan bisnis itu dari mana aja sih jadi revenue stream itu kayak sumber pendapatan bisnis jadi sumber pendapatan bisnis yang pasti yang pasti dan utama tentunya adalah penjualan produk kita penjualan produk mungkin kadang ada ada namanya eh eh sponsor mungkin mempunyai channel mempunyai kios mempunyai kios atau mempunyai tempat usaha yang gimana kadang ada produk yang lain pengen pengen di barang mungkin eh tadi produk kita disponsori oleh perusahaan yang lain jadi kita akan menempatkan profit yang mendapatkan uang dan lain-lain yang dimana revenue stream itu adalah pendapatan yang didapatkan oleh buah bisnis jadi cuma pendapatan dari penjualan penjualan produk kita aja tapi mungkin jadi dari yang lain-lain nah mungkin kalau di teman-teman ingat saya mendapatkan ya kemenangan ke dana hibah dari kompetensi berurasa mahasiswa nah itu salah satu revenue stream daripada bisnis yang dijalankan gitu teman-teman jadi kita mendapatkan achievement kita mendapatkan hargaan dimana hargaan itu mungkin kita uang yang secara gak langsung kita gunakan pakai taman model jadi yang di usaha kita untuk menambah aset yang ada di usaha kita itu teman-teman terus setelah revenue stream kita masuk di risiko proses dia adalah sesuatu yang menunjang usaha dari segi aset skill dan SDM jadi kerja dari pada ini itu kayak apa ya teman-teman punya punya apa itu punya apa untuk mengoperasikan dua bisnis nah pastinya adalah aset yaitu salah satunya dengan adanya jadian awal produk kemudian yang teman-teman miliki itu adalah resources yang teman-teman digunakan misalnya eh apa namanya bisnis paket bunga nah skill yang teman-teman punya apa yang secara spesifik eh apa ya pengaruh langsung pada skill produk yang ada gitu teman-teman terus sumber daya manusia yang ada juga terus lain-lain yang ukayanya adalah hmm pengaruh langsung pada hasil produk itu teman-teman resource resource harus ketujuh aktivitas nah untuk produksi dua produk sampai dengan proses penjualan atau distribusi produk jadi kayak aktivitas itu kayak apa ya akhirnya tuh proses teman-teman hari dan aku sampai menjadi atau produk terjual itu prosesnya seperti apa misalnya tadi saya contohkan bunga jadi mungkin membeli membeli bahan bakunya membeli apa namanya nanya membeli apa namanya eh ini yaitu harus nanti proses yang kalian jalankan sampai dengan bunga itu jadi di tangan eh itu ya apa produknya nah itu prosesnya dijelaskan di terus yang delapan adalah kayak partner kayak partner adalah kunci bisnis yang berpengaruh pada produk sampai dengan penjualan seperti mitra bahan teku terus mitra mitra produk dalam hal ini kayak mitra-mitra atau mitra usaha yang berpengaruh pada bisnis yang kita jalankan seperti misalnya eh apa namanya bisnis paket tadi ya kita lanjutkan bisnis paket itu artisnya itu pasti eh membutuhkan orang-orang yang dapat menutup lagi kita kebutuhan lain kebutuhan lain seperti itu kebutuhan lain-lain yang menunjukkan daripada eh produk yang terjuran jadi kayak sumber bahan bagunya mungkin lah jadi eh di kayak ini biasanya kalau orang-orang tuh kayak apa ya semakin mempunyai banyak muka apalagi mitra nya itu langsung apa ya kalau orang jawa itu bilangnya saran gitu ya langsung ambil dari dasaran dari tangan pertama nah itu akan semakin meyakinkan bahasanya oh kita bisa langsung menembus tangan pertama terima daripada pan baku yang eh digunakan untuk memilikikan produk yang akan ditambah lagi terus yang terakhir adalah struktur atau struktur biaya nah struktur ini dari proses yang dijalankan struktur biaya jadi struktur biaya itu ada cashflow nya ada nanti ada mungkin laporan laba laba pengeluaran di dalamnya ada pengeluaran biaya yang harus kita keluarkan mungkin tetapi biasanya kayak karyawan atau insentif gitu ya kalau masih mungkin insentif nyebutnya terus dalam periode tertutupnya tentunya biaya tetap dan tidak tetap harus dikeluarkan jadi kadang ada yang biaya tetap jadi biaya tidak tetap biaya tetap itu ya seperti mungkin di bulan tertentu atau di biaya tertentu itu ternyata tagihan listrik dari kurun waktu bulan sama itu itu secara kesimpulan mapping mapping daripada model sini kayak hulu kehilirnya jadi kayak kita membuat bagaimana produk itu mulai dari nol sampai dengan bilirnya bilirnya itu ini konsumen sudah mendapatkan produk yang dibuat teman-teman terus kalau untuk apa ya kalau untuk tarisnya sendiri sebenarnya sebenarnya ada ada kata kunci setiap bagian maksudnya apa ya saya dulu pernah tanya kenapa kayaknya harus seperti ini terus yang kedua kenapa nggak diurutkan aja maksudnya dua karya original itu harapannya tuh itu kan ada nggak mungkin ya cuma satu orang yang menjalankan pasti ada bisnis-bisnis lainnya yang relevan dengan ini yang kita jalankan walaupun mungkin dari segi kemasan dari segi bandingnya mungkin berbeda tetapi harapannya ketika adanya mapping seperti ini teman-teman dapat membuat karya original teman-teman sendiri yang teman-teman akan itu teman-teman yang saya dapatkan dari pertanyaan saya dulu itu itu oke next nah eh harus mungkin eh kita buat proposal yang bikin benar kemarin saya diminta juga untuk gimana mas cara membuat proposal yang bikin benar yaitu teman-teman nah eh mungkin cara ini aja ya cara membuat proposal yang buat bikin benar itu saya jelaskan cara eh uangnya aja uangnya di kantor aja tapi di luarnya masih ada sisi teknis yang berpengaruh daripada pengalaman berpengaruh daripada mental dari teman-teman untuk membuat proposal dan kreatifitas teman-teman mungkin yang tentunya setiap orang mempunyai kreatifitas yang berbeda-beda nah salah satu yang saya sampaikan yaitu mengenai kelepasan bisnis yang telah dirancang atau mungkin dalam hal ini latar belakang yang dapat diterima jadi eh dapat diterima itu berarti hmm yang gak masuk hal itu gak bisa masuk gitu ya tapi yang dapat diterima itu maksudnya tuh sesuatu hal yang nantinya latar belakang teman-teman itu dapat teman-teman belaskan diwan juri dalam hal ini atau mungkin bersyukur besok kalau udah blow up seterusnya bisa investor itu presentasinya nah latar belakang yang dapat diterima itu seperti contohnya ya kalau mungkin eh dari sejarahnya latar belakang atau sejarah berikutnya bisnis kadang ada nih yang sejarah dirinya bisnis itu ada karena gak sengaja ada karena satu hal alur cerita yang gak masuk akal menulisnya yang gak diterima bukan berarti yang gak masuk akal itu gak diterima ya tapi kemungkinan bisa bisa diterima karena kadang latar belakang atau story dari pada adanya sebuah bisnis itu mulai dari sebuah berita yang unik gitu teman-teman kemudian yang kedua membuat struktur dan strategis bisnis yang jelas nah tentang hal ini adalah komunikatif komunikatif ini adalah upaya untuk kita nantinya secara simple secara enak itu si reviewer dalam hal ini juri atau mungkin investor itu dapat menerima dengan jelas proposal yang kita buat jadi gak usah berikutnya gak usah muter-muter kata-katanya yang penting bagaimana cara kita mendesain kreatifitas dalam membuat proposal itu dengan teknik-teknik yang membuat Dewan Juri itu terpukau terus yang ketiga adalah proposal yang mudah dipahami tingkat dan jelas atau padat jadi tingkat dan jelas dalam hal ini itu adalah bagaimana teman-teman nantinya ketika membuat proposal jangan libat tadi terus jangan sampai kayak membuat blunder itu kayak membuat pertanyaan tidak terduga bagi teman-teman kayak teman-teman membuat atau membuat buah kata dalam proposal kalian seperti ini terus kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan bagi investor atau diwan juri nah dan teman-teman ternyata enggak enggak tahu menahu kalau akan ada pertanyaan itu dan teman-teman akan sesat gitu daripada hasil apa-hasil yang teman-teman buat sendiri gitu jadi ini yang singkat dan jelas dan siap jawaban sebelum pertanyaan jadi kalau teman-teman siap jawaban sebelum pertanyaan dan otomatis teman-teman pasti memahami di dalamnya jadi ketika nanti proposal itu kayak nggak padat itu tuh nanti hmm si diwan juri pasti secara nggak langsung nggak ya akan langsung membuat pertanyaan yang akan hmm tidak menjadi pengguna bagi teman-teman semua itu adalah kesalahan yang dibuat oleh sendiri dan mencederai juri sendiri itulah secara pengertiannya terus eh yang selanjutnya grup organisasi yang jelas nah struktur organisasi yang jelas itu adalah mungkin dari segi alur komunikasinya alur komunikasi yang ada di bisnis yang teman-teman buat mungkin secara langsung kalau mau masih awal-awal di bisnis ya kayak mencari eh konsolidnya konsolidnya mungkin kayak kayak nih saya saya dari prodi teknologi pendidikan wih jadi pembicara booktop ini memang relevansinya apa gitu ini matanggali backgroundnya anak-anak teknologi pendidikan bisa membantu menjelaskan mengenai fitness plan model kan seperti itu nah kayak bagaimana kita juga nantinya eh memunculkan tv ya mungkin kurikulum vitae atau mungkin rekod biodata biodata eh tim yang ada di business tersebut supaya relevansi di fungsinya juga gitu jadi selain selain relevansi daripada daripada kemampuan yang dimiliki itu harus relevan dengan pembagian pembagian kepes di dalam buah tim bisnis terus yang selanjutnya last dalam management produksi dan pemasaran nah ini gimana caranya dan kalau dianjur itu kebanyakan atau investor itu pasti langsung kayak tanyanya hmm langsung kayak attack management mu produksi mu dan pemasaran itu sudah jelas dengan yang pertama kamu paham gak sama efek aspek itu itu yang kamu pulih sendiri itu lagi gimana caranya nanti ya memang ide yang kamu jalankan itu kamu memang paham produksinya paham pacaranya paham manajemen yang ada di sistem bisnis yang kamu jalankan itu role jelas dalam buat cashflow atau harus cash bisnis dalam hal ini secara apa ya secara format keuangan di adanya pendapatan dan pengeluaran jangan sampai bisnis kita minim pendapatan tapi banyak di pengeluarannya kan sesuatu hal yang gak masuk akal daripada sebuah bisnis atau sebuah tujuan bisnis yang mencari sebuah keuntungan kegiatan teman-teman ya jadi gimana caranya eh pendapatan dan pengeluaran itu sungguh dengan jelas pendapatan itu dari mana dari mana terus pengeluaran itu biar tetapnya untuk apa saja biar tetapnya untuk apa saja terus mungkin yang lain-lain mungkin teman-teman kita paskan dalam struktur biayanya kayak gitu teman-teman terus eksekusi bisnis nah ini yang terakhir dan yang paling apa ya paling harus dikirim ya itu daripada bisnis yang kita mau jalankan jadi harapan daripada sebuah seorang investor atau orang diwanjir itu keksekusi bisnis cipun seperti apa gitu bisnis bentuknya apakah hmm kamu ketika kamu menyakinkan itu merasa biasa-biasa itu bagi diwanjir atau wah ini bagus sekali nih eksekusinya saya sangat marik jadi gimana upaya teman-teman dalam hal ini bisa mengimplementasikan bisnisnya dengan baik oke lanjut oke yang selanjutnya adalah tips and trick go champion nah eh sebenarnya ini nggak melulu relevan atau ini nggak ini masih banyak hal yang banyak hal yang mungkin teman-teman list sendiri ya gimana cara mendapatkan achievement atau pengharga atau mungkin memenangkan sebuah juaraan dalam hal ini business plan jadi kalau yang saya rangkum sendiri yang pertama produk adalah merupakan original nah original itu dalam artian kayak boleh lah kalian ATM analisis analisis seterus dan modifikasi tapi ya modifikasinya tuh original yang teman-teman buat jangan sampai kayak diwan juri atau investor mengesankan ini mirip sekali dengan apa ini sebelah kayak itu jadi eh itu yang itu produk yang teman-teman bawakan itu original mungkin yang teman-teman bawakan tajikan di presentasi itu terus yang kedua buat dan proposal semenarik mungkin nah ada buku panduannya gitu ya pastinya dalam sebuah kejuaraan dalam hal ini bisnis plan ada sebuah buku panduannya tapi dalam hal ini buku panduannya pasti lebih ke aturan daripada mungkin atau mungkin aturan marginal tapi kalau bagaimana untuk kemasan atau kemasan kemasan proposal nah teman-teman akan bermain dengan pikiran akan bermain dengan kreatifitas yang teman-teman miliki bagaimana teman-teman dapat mengunculkan desain proposal yang semenarik mungkin atau yang penting itu apa ya hmm yang teman-teman jalankan jadi bagaimana kemasan proposal yang teman-teman dibawakan nantinya kita membuat impression bagi Dewan Curi atau mungkin bagi investor untuk mau membuka proposal Anda kalau orang Indonesia itu berkurang itu jadi first impression itu tentunya bagi kalau orang Indonesia itu pasti akan yang saya lihat harus yang ketiga di sini proposal sudah mewakili keunggulan produk produk jadi bagaimana teman-teman membuat konten isi proposal itu nanti tidak mewakili keunggulan produk yang teman-teman akan buat jadi meminimalisir mungkin sampai membuat yang pertama yang kedua bagaimana caranya di proposal isi konten yang teman-teman buat itu nantinya mengumpulkan produk atau pemecahan atau solusi daripada masalah yang ada di masyarakat atau masyarakat yang akan kalian untuk menyatakan sebuah produk yang bagus itu teman-teman jadi eh apa ya top ini sebaik mungkin positif mungkin untuk produk teman-teman yang akan kalian terbawahkan nah terus yang selanjutnya adalah prototype produk yang sudah dapat disajikan jadi harapannya ya haramannya tuh itu enggak melulu meng enggak melulu hanya ada di kepala saja enggak melulu hanya dituangkan di kanvasnya tetapi juga harus minimal ada satu atau dua prototip yang menunjukkan ini loh ada produknya ada kemasannya akan jadi ini mungkin kalau misalnya dalam hal makanan atau minum bisa disajikan atau dikubalkan ITB lebih mematapkan daripada ITB ini yang akan teman-teman menjalankan yaitu itu enggak melulu mengenai teman-teman harus apa harus yang ada baru ada di ini atau baru ada di model tapi semakin teman-teman bisa membawa prototip kontoh produk yang akan kalian buat itu nah itu akan memberikan nilai plus yang ada yang bisa disajikan di perkembangan itu yang kelima membuat khas pada saat presentasi profile nah dalam hal ini mungkin sedikit apa ya sedikit sedikit sharing mengenai mengenai waktu membuat itu cuman lebih dari satu walaupun enggak banyak tapi ada yang sengaja secara sengaja itu membuat khas produk mereka hal ini lihat apa yang akan mereka bawa misalnya misalnya kita banyak di level rasional misalnya nanti teman-teman saat presentasi menggunakan langkong misalnya atau bukan awal salam salam ucapan menggunakan eh semuanya pulau lu atau setiap nah itu akan mulai khas yang dimana nanti diwan juri atau mungkin investor itu akan menarik itu mendengarkan presentasi yang kita bawakan di dalam proposalnya jadi selain selain kemasan proposal yang bagus juga membuat diri khas pada saat presentasi itu tentunya juga akan buat eh impression pengalaman kegiduan juri yang kayak ini kayak unik udah menarik 4 atau di eh dilami proposalnya kayak gitu oke mungkin gitu ya terakhir nih kayaknya selain terakhir ya oke saya lihat teman-teman mungkin eh itu aja yang dapat saya sampaikan dan mungkin closing statement bagi teman-teman kawulah muda ya kawulah muda dan ini buat kemaju semangat saya juga tentunya ada statement yang mungkin saya bagi teman-teman juga jadi jangan menjadi pemuda yang alergi dengan tantangan jadi setiap tantangan pasti akan menemukan dua pengalaman dua pengalaman pasti akan menemukan hasil setiap hasil hasil akan bermanfaat tapi bermanfaat akan mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh